Bintang sepak bola Jerman, Mesut Ozil, disebut-sebut akan bergabung dengan Ransi Legon FC. Mantan pemain Arsenal dan Real Madrid tersebut bahkan dikabarkan sudah bernegosiasi dengan Rafi Ahmad. Ozil dirumorkan akan diboyong Ransi Legon untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Kabar mengenai ketertarikan Ransi Legon FC untuk mengontrak Mesut Ozil ternyata bukan hanya sekedar rumor sesaat. Terlebih, salah satu media Turki, Fotospor, menyoroti isu transfer tersebut. Dikutip dari Fotospor, kepada media Turki ini, Rafi Ahmad sebagai pemilik klub menyebut bahwa Mesut Ozil tertarik untuk bergabung. Rafi Ahmad dan Mesut Ozil dikabarkan sudah menjalin kesepakatan secara personal. Fria yang akrab dijuluki dengan Sultan Andara ini bahkan sudah berangkat ke Istanbul dalam beberapa bulan terakhir untuk bertemu dengan Mesut Ozil. Hal ini menggambarkan bahwa Ransi Legon FC sangat berambisi untuk mendatangkan pemain kelas dunia untuk berkompetisi di Liga 1 musim depan. Namun, hal tersebut tampaknya tidak bisa berjalan dengan mudah. Pasalnya, Mesut Ozil masih terikat kontrak dengan Fenerbahce hingga tahun 2024. Dan jika melihat transfer market, valuasi Ozil adalah sebesar 3,7 juta euro atau sekira 64 miliar rupiah. Seperti diketahui, Ransi Legon FC merupakan runner-up Liga 2 2021 dan akan berkompetisi di Liga 1 musim depan. Rafi Ahmad berencana memperkuat squad dengan mendatangkan pemain baru agar bisa bersaing di ajang sepak bola paling bergensi di tanah air itu. Bahkan, beberapa waktu lalu, Rafi Ahmad saat ini mengaku sedang dalam tahap negosiasi dengan satu di antara pemain legenda sepak bola dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!